Intro Halo semua Selamat datang di Ngedet Ngobrol bareng Ben Akil Nah pada kesempatan kali ini Kita akan membahas mengenai 2 topik Yang sangat dilihat banget nih Dengan kehidupan kita sebagai mahasiswa Yaitu mengenai manajemen diri Dan tips untuk mendapatkan biaya siswa Wah ini menarik banget gak? Terima kasih Kak Ajas yang sudah dibahas Benar-benar latihin ada apa-apa lagi Pada kesempatan kali ini kan banyak banget loh Banyak siswa yang bisa kita dapatkan Dan banyak juga loh kegiatan-kegiatan Di luar kampus yang bisa kita ikuti Untuk mengomongkan diri kita Iya benar banget Kak Ajas Namun sebelum itu Rauh Abla Kalau kita belum berkenalan diri ini Kak Ajas Oke mungkin bisa mulai dari aku ya Halo semua, mengenalkan aku Nada Sasabla Mutri Aku dari jurusan akunansi yang kadang 2022 Halo teman-teman Kekenalkan aku Jessica Renterjata Henda Dari jurusan administrasi Tantoran Angkatan dan Jurusan Nah teman-teman tanpa berlama-lama Langsung aja gak sih kita sambut Pemateri kita yang luar biasa Halo Bang Adit Nah gimana nih Bang Baik atau kurang baik Atau gimana nih Bang? Saya tidak lihat Kayaknya cuaca di padangnya dari kemarin panas gak ya? Tapi gak jelas juga ya? Alhamdulillah, sehat-sehat Sehat ya Bang? Apa kegiatan Abang sekarang? Sekarang Abang sibuk di peminah selama Malah bina sana Boleh juga, aku biar sobat ada tahu Boleh tak apa-apa Kepala mempergayangkan diri ke sobat Dari jurusan, angkatan dan fakultas ini? Baik, aku perkenalkan Nama Aditya Bangunan Tanahan Jurusan Kimia Fakultas Mpa Angkatan 2018 Apa itu aja? Ya boleh Boleh Bikin aku bisa ulas ya Terkait CV Bang Aditya Bahwa Bang Aditya Sobat Dede Aktif di beberapa kegiatan organisasi Dan juga aktif di kegiatan pelatihan Salah saranannya, terakhir aku melihat bahwa Bang Aditya merupakan Wakil Presiden Mahasiswa Kabinet Aktualisasi Aksi Tahun 2022 Kepala Departemen Hubungan Eksternal Bank KMN Mimpal dan Kesisah Tata Malas Sekandar Tahun 2021 Awade FSID Dari tahun 2018 Sampai sekarang Dan juga lain sebagainya Dan juga ini Aktif di kegiatan pelatihan ya Bang Seperti Kegiatan pelatihan Manajemen kapwa Leadership Training Youth Inspiration Camp Dan juga LRMTB Ini kalo di ulas lebih dalang lagi nih Kak Jess Ini mungkin butuh waktu yang lama nih Kak Jess Mungkin boleh nih Kak Jess Untuk dimulai aja Gimana sobat kagian setelah Nanda Pembacakan CV Bang Aditya Wah mantap banget gak sih Nanda Si Dila Ya Bang Keren banget Maksudnya Abang ini mantepin Apa buat lu Presiden Presiden Memulai Nah Bang sesuai yang Nanda bilang tadi Abang kan aktif nih Berbagi organisasi nih Bang Boleh gak sih Bang Abang ceritain sedikit pengalaman Abang Bagaimana sih cara Abang Untuk memanajemen kubiri Atau membagi waktu antar Ansara kuliah dan organisasinya Oke Dalam manajemen diri ya Ada kalo Menggunakan itu konsep matriks skala gravitas Ada yang namanya Ada yang penting mendesak Ada yang penting tidak mendesak Ada yang tidak mendesak Ada yang tidak mendesak dan tidak penting Nah ini Abang Segala kegiatan Abang Abang letakkan dalam segala Skala gravitas tersebut Apakah kegiatan ini sangat penting dan mendesak Apakah ini mendesak tapi tidak penting Apakah ini memang penting tapi bisa dilakukan dengan waktu Atau apakah ini tidak penting dan tidak mendesak sama sekali Atau misalnya kita anggap tidak usah dikerjakan Nah itu Abang letakkan dalam sepuluh Satunya seperti kuliah Kuliah tentu hal yang penting ya Cuman kuliah ini jalan yang mendesak Pasti karena tidak ada jadwalnya Kemudian ya paling yang mendesak itu juga Hal-hal yang deadline idea gitu kan Atau misalnya sakit dan sebagian macamnya Itu hal yang penting mendesak Nah itu baru prioritas paling utama Nah jika dalam manajemen diri ini Tentu kita harus bisa membuat jadwal pribadi kita ya Nah emang kalau dalam kehidupan berkampas orang Apa yang menggunakan itu biasanya Google Kalender Mungkin gak mesti dari Google Banyak juga kalian berdua lain Tapi yang maksudnya kemarin itu Google Kalender Dan memang itu akan mencetak setiap kegiatan abang Nah apakah hari ini apa Ngapain Hari ini ngapain Yang segini ngapain Jadi memang kalau ada yang drop Kita sudah tahu ini jadwal kita Jadi kita bisa memanajemen Dan misalnya ada hal yang drop gitu kan Nah kita lupakan di sekarang prioritas yang Abang buat tadi Jadwal misalnya sudah ada Tapi ternyata ada Baru-baru lagi yang misalnya ada yang drop gitu kan Dan janjian Nah maka itu hal yang penting Mana yang lebih penting Dan mana yang lebih mendesak Nah kalau misalnya itu Mendesak Karena namun tidak penting Mana tahu bisa dilapitkan oleh abang Nah Contohnya kemarin Abang melakukan misalnya Guliah Dibutuhkan untuk memberi kertas sambutan Di suatu acara Nah itu kan bisa diwakilkan sebenarnya Dalam berikan kertas sambutan Karena Guliah kan namun diwakilkan Ya kan Ya mungkin Seperti itulah Abang dalam menerapkan proses Menerima waktu ya Ya tentu Kalau manajemen diri ini ya Tentu harus pandai-pandai dalam manajemen semangat Iya Jadi kan ada semangat itu selalu naik kan Nah namun bagaimana Kita dalam menanggapi Waktu kita malas Kan ada betul kan Kita lagi semangat semangatnya Waktu kita lagi malas-malas kan Ya Nah pada saat malas-malas ini Itulah yang sangat penting Kita menganggulanginya Ya apapun Bagaimana cara kita agar Di waktu malas ini Kita tetap produktif gitu Tetap menjalankan Agenda kita Maka Yang penting itu adalah Komitmen terhadap Apa yang sudah kita rencanakan Nah Berbagai jadwal yang sudah Abang buat Seperti yang kamu bilang tadi Kita tetap Kita berkomitmen untuk menerjakannya Jadi Walaupun sedang malas Ya tapi kita dapat Komitmen Tanggal segini Jam segini kita buat tugas Ya walaupun yang bukan deadline Tapi Buat Untuk kan Sampai Malah menunggu deadline Dan akhirnya Merusak akhirnya Jadi Itu dulu sedikit Gimana Tips dan trik Dari Bang Ati Tentang Berarti Banyak boleh enak Contohnya Kita tuh Membuat Scalabilitas Dan juga Komitmen Terkait Tugas-tugas Untuk Di Kepat Tarang Yang Ya Tapi Bang Misalkan Ada di suatu hari Ini dua-duanya Menesak banget Bang Antara kuliah dan organisasi Nah Apa Cara Abang Mengambil keputusan Bang Pertama penting komunikasi Dengan anggota kita Ataupun bahkan dengan dosen kita Jika memang hal ini sangat penting Dan kita harus hadir di kedua tempat Kita coba mengkomunikasikan Dengan teman-teman disana teman-teman yang berkomunikasi Kita ada kuliah Ataupun kita ada pertemuan dengan dosen Dan bagaimana tanggapan teman-teman Baru kita ambil kesimpulan Ternyata kita bisa dikentikan Dan kita bisa menggunakan dosen dulu Atau bahkan sangat penting dengan organisasi ini Sangat perlu Bisa tidak mengkomunikasikan di dosen Tergantung cara kita berkomunikasi Jadi jangan sampai Hilang tanpa berita Itu yang membuat keduanya sulit Nanti kalau jalan-jalan dengan dosen kita tidak ada berita Nah dosen berat Kalau kita jalan di organisasi Organisasinya malah tidak dalam Nah sobat gede Gimana nih tipsnya Berarti kita harus memperhitungan skala tertulia Baiklah Nah nih bang Ada beberapa pertanyaan Dari sobat gede Terkait manajemen diri Yang pertama nih bang Gimana sih bang Cara kita mengatasi Lasa takut dan ketidakpastian Dalam ambil keputusan ini Oh Keputusan ya Pertama ya Perlu diskusi Diskusi dengan pakar Diskusi dengan Teamwork kita Dengan senior juga Ataupun dengan Apa tujuan dari situ kemana arahnya Dengan orang-orang yang ada di sana Berbanyak diskusi Itu juga Biasanya takut itu Terjadi karena kita tidak memiliki Ilmu atau ketunjuk Berbanyak ilmu Berbanyak membaca buku Berbanyak Banyak suku buku Tentang improvement diri Kaitan membeli keputusan Itu Teman-teman baca Nah itu dengan kita berilmu Kita lebih pede dengan Apa yang akan kita lakukan Dan juga dengan Kita setelah kita berdiskusi Dan akhirnya kita tahu Apa keputusan yang boleh kita buat Nah Biasanya Sangat jarang Keputusan itu Tepat kalau dipikirkan sendiri Keputusan itu jarang Tepat kalau kita pikirkan sendiri Karena pikiran kita Hanya perspektif Sudah pandang kita gitu kan Dan kadang orang memiliki sudah pandang lain Nah dengan kita berdiskusi Kita bisa melihat suatu masalah itu Dari sudut mana yang berbeda Dan akhirnya Keputusan yang kita buat itu Adalah menghasilkan memang Yang paling terbaik gitu Dan kalaupun kita merasai Sudah yang terbaik Silahkan Takukan gitu kan Jangan takut-takut lagi Karena Apalagi mau ditakutkan gitu kan Kalaupun memang ternyata Kalau itu salah Itu tulisan kita ambil Kita sudah berusaha Kita sudah berusaha Yang itu yang dihendak Dan lagi yang Tentas 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 Bagaimana sih bang Jangan lupa Bagaimana cara kita mengatasi Perasaan malas dan kurang termotivasi Karena Bagaimana untuk yang saya tulis Tugas yang penting gitu bang Oke Jadi terkait bang Sini juga tadi ya Ya Banyak rasa malas Ini Abang juga Selalu memaksakan diri Memang Bagaimanapun Setiap manusia Pasti ada Naik turunnya Pasti ada Masa dimana dia Semuanya Pasti ada Masa dimana dia Sangat bebas Tapi yang penting adalah Bagaimana kita bisa Mengontrol diri Misalnya kita Memaksakan diri kita Sangat Malas itu Ya Contohnya Kegiatan yang Belajar Buat tugas Lagi malas Semalannya Lagi buat tugas Kegenda organisasi Lagi banyak Ya Tapi kalau kita sudah Berkomitmen Tentang Kuliah kita Tentu kita berkomitmen Untuk menyelesaikan kuliah Ya Kita paksakan diri Paksakan diri Untuk Tetap Menerjakannya Nah Tips Dari yang Abang Mampakja Untuk Mendari rasa malas Ini adalah Buat sesuatu Yang akan kita Kerjakan itu Terasa lebih mudah Bagaimana caranya Ya kerjakan sedikit Lebih sedikit Lebih sedikit Misalnya Tugas banyak Ya Misalkan Satu dua soal Itu lebih mudah Atau Menjadikannya Menjadikannya Lebih menarik Bisa tidak Ya Tugas itu Bagaimana caranya Buatnya lebih menarik Bagaimana caranya Mungkin yang paling-paling kita Lebih sedikit Dengan Misalnya Membuat Tugas itu Kita Lebih sedang Akan mengetahui Atau Bisa melatih Untuk kita Ada Ada Hal yang Buatnya Menarik Maka Itu Dilihatkan Mudah Kita Mengerjakan Dalam kondisi Relax Buat hal itu Menarik Kemudian Buat hal itu Mudah Kalau itu Sudah Mudah Yang kita Mengerjakan Soal pertama Bisa Yang kedua Atau Buat SI Selesai Ternyata Menuncul banyak ide Itu Tanggung Makin Kalau kita Berhenti Hilang Ide Yang kita Kerjakan Semua Yang penting adalah Memaksakan diri Untuk memulai Dan Mulailah Tapi Semuanya tergantung Niat itu Masih Ya Saya banyak Dari Dianya Males Belum Keüpplane Gimana Cara Kita Mereka народ Kita Meng worst K óring Koro mendapatkan Tinggal Berlihat Montivasi K Italia Ya teman, dengan melihatnya saja, melihat wajahnya saja, sudah membuat orang termotivasi, ada termotivasi jadi semangat lagi ya Pak ya, semangat, pas melihat dia kan, semangat, contohnya dia semangat ibadah, dia kuliahnya juga rajin ada rasa, kalau mungkin sifat orang juga tidak mau kalah, dan itu menambah motivasi ke sini nah, jadi, ya berkumpulan dengan orang-orang yang memang memiliki komitmen tinggi juga dengan apa yang dipisahkannya jadi, pas kita lihat dia, kita nampak semua nah, itu dua tips itu ya, teman-teman boleh healing, lihat alam yang indah-indah atau yang kedua, itu berkumpulan dengan teman-teman yang, dengan orang lain oke, carilah teman loh, perlu tuh teman-teman cari teman yang bisa membuat teman-teman itu hanya dengan melihatnya saja, termotivasi nah, selanjutnya nih Pak, ada yang nanya nih Pak apa sih yang kita lakukan jika merasa terlalu banyak tanggung jawab dan merasa sangat terkembangin? oke, kalau punya tanggung jawab, ya? oke, kalau punya tanggung jawab ya? iya ada kepatah dan ulang-ulang bahwa memang sebenarnya tanggung jawab kita itu lebih banyak dari waktu yang kita punya sebenarnya ya, mulai dari tanggung jawab kita dari keluarga, mungkin juga agama kita, ibadah, juga kuliah, segala macam mimpi milita nah, sebenarnya tanggung jawab kita itu lebih banyak dari waktu yang bersedia namun, kadang orang tetap menyenyakkan waktu nah, sebenarnya tidak perlu terlalu terlalu merasa terbaik ini karena tanggung jawab itu memang banyak sering bertambahnya usia kalau teman-teman tidak bertambah tanggung jawab, berarti sia-sia bertambah usianya tidak ada penambahan ilmu atau penambahan dalam dirinya karena dengan bertambahnya ilmu, seharusnya tanggung jawab pun bertambah ya, kita kuliah, dengan tanggung jawab kita menyesalkannya nah, setelah selesai kuliah, apa tanggung jawabnya? ya, kerja, gitu kan? jadi, ditanya sama orang kerja apa? udah kerja, ditanya sama orang, udah nikah dulu, gitu kan? ya, nikah, ditanya sama orang punya anak, gitu kan? ada saja yang ditanya, dan ada saja tanggung jawab yang bertambah nah, jadi itu adalah sebenarnya hal yang raja nah, teman-teman jangan menganggap itu hal yang beban tapi itu adalah hal yang raja jika teman-teman malah tanggung jawab teman-teman tidak bertambah malah teman-teman adalah orang yang mendorong bagian seharusnya usia teman-teman bisa seusia kita bertambah, tanggung jawab kita harusnya semakin bertambah dan kita semakin bisa dalam memaksakan semua tanggung jawab kita maka penting memang kita berilmu ya, gitu kan? untuk mengecewakan tanggung jawab ini termasuk ilmu untuk kuliah yang kita belajar ilmu, ya bang juga selalu mengikuti pelatihan-pelatihan, gitu kan? untuk memembangkan diri karena dengan mengikuti latihan, belajar, membaca buku itu mempersiapkan diri kita untuk tanggung jawab yang akan datang tanggung jawab itu pasti akan datang maka siapkanlah dengan menambah ilmu berbanyak bekerja buku, berbanyak literasi isi Youtubenya ya jangan isi orang isi gulau, gitu kan? ya kalau bisa adalah improvement diri improvement diri tentang konten-konten edukasi IG-nya juga, gitu kan? nah itu yang akan nanti membuat kita lebih keringan dalam menyelesaikan tanggung jawab kita dan kita dengan mengetahui bagaimana menyelesaikan tanggung jawab ini itu akan terasa lebih ringan dan dengan memiliki ilmu itu akan kita berusaha lebih ringan kayak kepentang kalau mau sukses dunia dengan ilmu, ya kan? sukses di akhirnya juga dengan ilmu dan mau keduanya juga dengan ilmu teman-teman harus selalu belajar dengan selalu belajar kita akan siap menghadapi tantangan apapun yang akan dihadapi tanggung jawab apapun yang datang juga pengalaman serangan yang sekarang ini mungkin beruntang ya, gitu kan? itu kita harus selalu wah, berarti intinya tuh kita harus berilmu ya bang? ya, karena tanggung jawab itu dari diri kita pun juga banyak ya bang tanggung jawab di diri kita sendiri nah, oke sobat keduanya, sekarang pertanyaan 3 bang nah, ada yang nanya nih bang gimana sih bang cari kita mengubah kebiasaan buruk yang udah tertanam dalam diri? mungkin banyak bang kebiasaan ya? aku merekomendasikan satu buku kebiasaan buruk karya James Clear dia pakar kebiasaan dari Amerika nah, itu bagus sekali nih ya dalam buku itu mungkin teman-teman boleh oke, silahkan searching baca baca kebiasaan buruk hal pertama yang perlu teman-teman lakukan adalah menyadari kebiasaan teman-teman kadang kebiasaan buruk ini kita lakukan tanpa sadar iya kan? iya kan? maka hal pertama yang harus kita lakukan adalah menyadari kebiasaan-kebiasaan buruk kita gimana caranya ya setiap kita lakukan sesuatu nah, kalau di contohnya misalnya ada seorang kasus ya mas hinis petugas kereta api nah, sebelum kereta api itu berangkat dia selalu menunjuk sesuatu dan mengatakan dengan keras pintu sudah tertutup pintu sudah tertutup jadi dia mengatakan dengan keras dan sambil menunjuknya jadi, setiap detail penting dia sadari setiap detail penting jadi, kecelakaan yang terjadi dalam kereta api itu di Jepang selalu minim karena petugasnya harus seperti itu nah, ini dalam penerapan kebiasaan kita kita juga melakukannya dengan cara ya tunjuk, ini makanan manis-manis tidak boleh makan kadang kan ada yang tidak sadar dia banyak gula sehingga membuat kayak obesitas ya, tunjuk ini jam berapa waktunya tidur gitu kan tunjuk dan dikatakan dengan keras ataupun memang ya sadarin lah gitu apa yang kita lakukan sekarang saya ini sedang apa nih ya scroll IG sepuluh jam-jam ya, gak tanpa sadar ya, tunjuk dan katakan bahwa ini kebiasaan buruk saat kita sudah sadar ternyata kita memang memiliki kebiasaan buruk ya, mulailah dengan membuat kebiasaan baru nah, kalau di dalam proses membuat kebiasaan baru itu tadi tadi juga sedang orang spil bagaimana membuat kebiasaan baru ini kebiasaan itu buatlah kebiasaan itu lebih mudah buatlah lebih menarik dan pikirkan ganjaran apa yang akan dapat menjadi kebiasaan baru awali dengan dengan melakukan kebiasaan ini teman-teman mau jadi apa? misalnya mau jadi orang yang sehat tentu mulailah kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang yang sehat ya ada juga kalau kata ini dari Mang Helan ya biasakanlah hal-hal yang dibiasakan oleh orang-orang yang luar biasa jangan membiasakan hal-hal yang dibiasakan oleh orang-orang yang biasa-biasa saja penting kebiasaan itu walaupun kecil ya misalnya kalau meng sholak selalu-selalu waktu itu kan perlu kebiasaan juga itu memang selalu abang paksakan ya walaupun misalnya tadi kondisi sedang waras paksakan terus paksakan terus karena kebiasaan ini akan terbentuk jika kita memang selalu memaksakannya dan selalu mengulangnya olahraga misalnya setiap hari doging jadi dengan teman-teman setiap hari doging dan teman-teman terus mengulangnya dalam pre-doctor itu teman-teman pasti akan merasa kalau tidak doging kurang maksudnya walaupun memang ya abang belum bisa menerapkan itu kan setiap hari doging tapi misalnya kalau yang sudah abang terapkan itu memang salah satunya adalah sholak waktu itu nah jadi kalau tiba masjid ternyata yang tidak salah ya abang merasa ada yang nah ada yang ini dan setiap hari pun datang tanpa sadar kalau sudah azan tanpa sadar jadi karena sudah terbiasa dan sudah ter-set di otak dan di badan keringan azan langsung bergerak badan Alhamdulillah azan subuh pun begitu juga walaupun begadang malamnya walaupun begadang malamnya sampai yang merapa gitu akhirnya tidur lalu jam 2 jam 3 tapi kalau ada azan subuh tetap terbangun gitu karena sudah kita setting dalam badan kita tidak selalu itu waktu nah ini salah satu contoh kebiasaannya mungkin bisa teman-teman terapkan di tulisan kebiasaan nah dalam memulai suatu kebiasaan teman-teman mulailah dari yang mudah-mudah dulu misalnya teman-teman mau post up tiba-tiba ya mulailah dengan 5 dulu gitu kan jangan langsung 100 ini 2 hari tuh pasti bisa teman-teman lagi karena payah gitu kan buat lebih mudah buat lebih menarik gitu kan dengan post up ini kita merasa lebih bisa diri contohnya habis post up yang ini kan jadi terasa lebih menarik kebiasaan itu dan kita lebih senang untuk mengulang terus mungkin itu mungkin itu terapkan untuk menghilangkan kebiasaan buruk dan memulai kebiasaan terlalu yang lebih bagus ya gitu tuh sobat ngede berarti ya bang harus dibiasakan dari diri dulu ya bang ya dari diri sendiri nah oke selanjutnya kita ada materi ini menenai tips mendapatkan biasiswa ini bahasanya bang adik ini merupakan biasiswa etos id ini nah mungkin bisa diceritakan nih bang terkait pengalaman apa untuk memperoleh biasiswa dan juga mungkin bisa di share nih bang terkait tips-tips untuk mendapatkan biasiswa di rumah oke biasiswa ya memang awal tahun itu waktu itu bang juga daftar biasiswa kalau dulu namanya BDNC BDNC namun kan itu keluar pengumumannya agak lama ya nah itu akhirnya bang juga mencoba berbagai biasiswa lain memasukkan bekas dan juga dapat yang etos id jadi itu memang karena semangat untuk pertama memang semangat untuk menyenangkan kebanganan tua ya orang tua kita agak bukan berada dalam umi yang tinggi gitu kan menyenang kebawah tapi ya ini kita berniat untuk menyenangkan kebangan tua maka mencari biasiswa nah tipsnya adalah apa yang sebenarnya diunikkan oleh biasiswa tersebut gitu kan nah misalnya ya dia ingin cari untuk mahasiswa yang kebetulan ekonominya rendah dan memiliki prestasi nah kalau sudah termasuk kriteria itu ya silahkan teman-teman daftar jangan takut karena teman-teman sudah termasuk kriteria itu tapi ada juga yang memang dia tidak mencari yang ekonomi rendah hanya mencari yang berprestasi nah kalau teman-teman memang memang sudah ada prestasi ya jangan takut untuk mencoba silahkan masukkan bekas dan ikuti dan alhamdulillah bang terus di etos.it karena memang pertama dari segi ekonomi yang mungkin cukup sesuai menurut mereka gitu kan dan juga ada mungkin hal terunggul dari abang pas SMA bisa menawarkan ke mereka jadi mereka terpali untuk menjadikan sebagai salah satu penerima penerima luar biasa banget ini sobat tajak terkait tips-tips untuk mempunyai beasiswa dan juga pengalaman pangadit itu ya tajak luar biasa banget nah sesuai dengan manajablan diri tadi jadi masyarakat FPB juga antusias nih mengajukan beberapa pertanyaan dan juga tips menempatkan beasiswa kali ini juga masyarakat FPB juga antusias nih Kak untuk menanyakan beberapa pertanyaan nah mungkin pertanyaan pertama itu oh ada gak sih bang biasiswa yang mana mahasiswa KIP yang mungkin dulu namanya didikmisi ya Kak mana mahasiswa KIP boleh untuk mengandalkan beasiswa itu oke ini juga salah satu tips untuk biasiswanya teman-teman harus mengetahui ya sumber-sumber informasi biasiswa ya biasanya memiliki informasi biasiswa platform-problem kayak IG dan memanfaatkan untuk mengetahui informasi-informasi biasiswa dan biasiswa itu terbagi menjadi tiga tiga asal yang pertama dari pemerintah yang kedua dari swasta yang ketiga itu dari filantropi atau amir zakat dan sebagainya ya umum dana masyarakat nah yang pemerintah itu kayak KIP yang kedua itu dari swasta termasuk dari BUMN entah itu dari bank entah itu dari ada yang namanya Tantuk Foundation ada lagi yang memang dari perusahaan untuk merekrut orang jadi perusahaan mereka teman-teman teman-teman harus mengetahui apa keinginan yang di inginkan oleh biasiswa tersebut apakah prestasi teman-teman apakah keunggulan diri teman-teman yang lain atau apakah memang dia mencari yang keterbutuhan yang lain ini nah itu apa dan itu apa saja kalau abang bilang apa saja yang bisa teman-teman KIPKA adapter mungkin dari tahun ke tahun akan berbeda karena selalu terjadi perubahan nah teman-teman KIPKA ya silahkan lihat dan biasanya yang menerima sudah menerima KIPKA ya boleh menerima lagi itu adalah beasiswa yang dari swasta kalau pakai filantropi itu biasanya nggak mau misalnya dia sudah dapat beasiswa dia nggak mau lagi dan salah satu filantropi di UNAN itu kan ada Ambil Zakat Ngoi Umi dan Ngoi Umi juga dia hanya menerima membiayai yang belum mendapatkan beasiswa nah maka teman-teman KIPKA yang bagaikan beasiswa lagi cari yang dari perusahaan swasta itu biasanya tidak akan salah apakah sudah menjadi beasiswa atau belum dan rasanya KIPKA sudah sekarang sudah banyak yang saya gunakan cukup lah untuk kehidupan di Padang kalau teman-teman memang rasanya kurang ya silahkan cari yang di swasta dan juga jangan pelik berbagi informasi kecinta yang lain walaupun teman-teman memang mengincar beasiswa ini penyakit yang dia majar ya jadi kita berbagi risiko atau yang lain tapi karena nggak dapat informasi dia menjadi tertarik nah kadang nih Bang di dalam proses seleksi beasiswa atau pencarian beasiswa kadang ada tentang mahasiswa ini yang kadang bisa share nih tips untuk yang namanya bagaimana mengatasi perasaan perasaan cemas dan percaya diri ini agak sulit ini agak sulit sebenarnya ya setiap orang dalam menanggapi masalah itu berbeda menanggapi tantangan ini ada orang yang memang menanggapinya dengan cara yang tantangan atau memang orang tertentu yang pencemas dengan pemikir terlalu banyak pikiran nah memang ketenangan itu penting ya teman-teman percaya diri itu sudah sesuai nggak dengan hal yang kira-kira sesuai dengan kategori beasiswa tersebut gitu kan dan ya teman-teman mencari informasi ataupun seniornya yang sudah pernah lulus abang-abangnya itu kakaknya yang sudah pernah lulus di beasiswa tersebut masalahnya teman-teman bertanya dan berdiskusi dulu gimana kalau teman-teman sudah sesuai kriteria sudah membuat esai sudah melakukan melengkapi berkas ya kenapa takut gitu kan kenapa harus takut ya katapilah dengan penuh percaya diri karena sudah sesuai dengan apa yang mereka pinta dan kita sudah juga berdiskusi dengan mungkin orang yang sudah pernah jangan takut ya karena karena ini pun tidak terlalu tidak beresiko ya kalau misalnya berbisnis kan beresiko pasti orang akan juga takut takut dalam berbisnis karena resikonya besar takut tapi kalau rasanya beasiswa ini tidak ada ruginya teman-teman untuk mendaftar mendaftarlah di semua beasiswa yang mungkin mempikir tidak teman-teman untuk daftar di semua beasiswa tersebut dan teman-teman tidak akan rugi tidak ada hal yang tidak ada hal yang rasanya gak adalah hal yang membuat takut dalam berbisnis tapi mau jelas mungkin nih waktu saingannya datang gitu kan insecure biasanya insecure ini materinya banyak pelur lagi gimana cara menghasilkan insecure mungkin apa gak orang ahli ya tapi hasilnya kalau teman-teman sudah mengetahui selalu beasiswanya sudah memahami bagaimana proses talurnya ya tidak berlucum masalah dan tidak perlu rasanya iya benar banget si aku setuju banget dengan perkataan bangadhi tadi kita belum mengetahui selalu beasiswanya bertanya kepada orang yang ahli ya yang pernah mengalami pasca ini nah dalam fase seleksi pencarian beasiswanya bang kadang ada peseleksi itu dimana kita diminta untuk membuat esai bang nah apa saja sih yang harus kita lakukan jadi kita kesulitan dalam membuat esai kesulitan dalam membuat esai nah teman-teman awal diajak dan kebukaan belum esai-esai ini kan ada tiga kebukaan teman-teman si belutup ya awal dia saja dengan pembukaan belum ya pembukaan boleh teman-teman mulai dengan pembukaan pembukaan kekembangan di daerah kekembangan di daerah di mana kekembangan di para pemuda itu seperti apa kemudian juga teman-teman selesai di baca esai tentang daerah esai tentang yang berhubungan dengan itu lah silahkan teman-teman membaca berbagai esai dan itu biasanya akan ada inspirasi bagi kita cari itu inspirasi setelah teman-teman baca-baca kalau sudah teman-teman buka itu yang selanjutnya akan lancar yang penting kita ketik judul saja habis itu ya awal dia saja perkenalan diri misalnya temanya hati pemuda khas tentang pemuda atau misalnya terkait masyarakat kebiasaan masyarakat di indonesia tapi ini mungkin masyarakat di indonesia ini suka di indonesia ini bagaimana kita mengerakannya baca-baca lama-lama teman-teman akan dapat inspirasi 50 ketik kadang jangan sampai kebabelasan mencari inspirasi sekenal IG sampai kebiasaan kalau itu kebiasaan buruk langsung teriakan jadi kita menyadari kalau kita ini terlalu lama melihat tiktok jangan sampai terlalu lama mencari inspirasi carilah inspirasi yang terkait dengan hal itu ketik-ketik kalau sekarang ini semakin mudah semakin mudah dengan adanya AI ada banyak-banyak yang bisa kita mendapatkan jawaban dengan mudah nanti kalau sekarang kalau ada CRGPT rasanya agak curang itu itu tapi kalau teman-teman memang mau dari pikiran sendiri ya itu cari inspirasi kita harus cari inspirasi juga agar ide itu penting agar ide itu juga nanti nah luar biasa banget nih Sobat Indet terkait Pak Dariang mengenai manajemen diri dan juga mengenai tips untuk mendapatkan keasiswa mungkin sebelum ditutup mungkin boleh dikasih closing statement kepada Sobat Indet kita teman-teman teman-teman selalu belajar ya selalu belajar selalu cari ilmu baik itu tentang menajemen diri belajar dengan waktu dan belajarlah hal-hal yang semuanya terkait kehidupan dan tidak hanya ada kelas saja yang kita belajarin karena untuk menghadapi kehidupan yang semakin berkembang ini teman-teman ditutup terus belajar apalagi perkembangan zaman kejaran sudah ada AI yang sudah ada teman-teman ya tidak bisa belajar dengan teman-teman dan kalau membiasakan itu teman-teman harus menyadari kebiasaan buruk tadi ya dan juga mulailah membiasakan hal-hal yang biasa dilakukan oleh orang-orang yang biasa dan jangan cemas terhadap rezeki teman-teman jangan cemas terhadap rezeki teman-teman ikutilah ya adanya biasiswa bagi biasis informasi biasiswa memang teman-teman perlu membutuhkan silahkan takut 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 bukan hanya untuk membuat sobat kita dan semoga untuk ke depannya kita bisa lebih baik lagi nah sebelum ditutup lagi aku juga mau memberikan closing statement sobat terima kasih terima kasih terima kasih semua dan juga bisa bisa diaplikasikan langsung ya ke kehidupan Sobat Nedet akhir kata sampai jumpa di Nedet selanjutnya bye-bye bye-bye terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih